Pemirsa pelanggar lalu lintas di kota Madiun kini tidak lagi kesulitan dalam membayar tilang. Mereka tidak lagi datang ke kantor kejaksaan negeri atau kejari, melainkan bisa ke kantor pos Madiun. Hal tersebut setelah adanya kerjasama antara kejari kota Madiun bersama kantor pos Madiun. Setiap hari kami, seratusan pelanggar lalu lintas antri membayar denda tilang kepada petugas di kantor pos Madiun. Pembayaran tilang kini dipermudah agar masyarakat tidak perlu antri dan bolak-balik. Kejaksaan negeri kota Madiun telah bekerjasama dengan kantor pos Madiun. Kepala kejari kota Madiun Bambang Panca Wahyudi mengatakan jumlah pelanggar di wilayah Madiun kota masih cukup tinggi. Selama sepakan terakhir, terdapat 1.250 pelanggar hasil operasi satelantas Polres Madiun kota. Pasalnya, jika pelayanan dilakukan di kantor kejaksaan dengan jumlah pelanggar membludak, dikhawatirkan berjubel terlalu lama. Nanti bisa bayarnya di kantor pos terhadap BSI, sempat ngambil karabutnya tetap dikejaksaan. Dalam pelayanan ini dilakukan setiap minggu atau setiap? Ya memang, si Jakilang kan setiap hari Kamis. Tapi, ya tadi itu kalau Kamis gak bisa hendir dibayar, bisa di hari berikutnya, bayar kantor pos bisa, tempat lain bisa, gambil karabutnya tetap dikejaksaan. Sudah berapa pak personel dari kejaksaan yang di sini Pak? Setiap kali ada kegiatan dari kejaksaan perintahkan, 5-7 lagi. Mulai dari depan yang mengatur, sudah akstrasi. Nandi Hidayat Eksekutif General Manager Kantor Pos Cabang Utama Madiun mengatakan, para pelanggar tilang datang ke kantor pos Madiun menyerahkan slib biru merah kepada petugas. Pelanggar membayar denda tilang sesuai putusan pengadilan negeri. Hari ini 1.200 kami menyiapkan petugas yang cukup, kemudian juga ada cadangan. Ketika ternyata penumpungan terlalu banyak, petugasnya bisa kami tambah. Dan prosedurnya kan simple saja sebenarnya. Jadi para masyarakat yang kena tilang cukup membawa slip biru, slip biru menunjukkan ke petugas kami, kemudian dari kejadian kan dapat ID billing. Langsung setelahkan berapa yang harus dibayar, kemudian dari pihak kejadian sudah menyiapkan petugas. Langsung diambil bukti tilang, bukti tilangnya langsung diambil. Hanya sesimpel itu. Sementara itu bagi yang tidak bisa hadir di hari penetapan sidang bisa membayar tilang di kantor pos maupun BRI. Sedangkan barang bukti dapat diambil di kantor kejaksaan. Ada pun personil kejaksaan yang diterjunkan melayani pembayaran tilang sekitar 5 hingga 7 orang.